Hai guys Assalamualaikum bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham dan tadi pagi saya sudah menginfokan ya buat kawan-kawan semua pantauan hari ini adalah PMMP jangan dihaka nah saya sudah nginfo jangan dihaka dipantau dulu potensi tutup gap bawah kalau hijau dengan volume ikut Haka nah Alhamdulillah ya eh hari ini PG PMMP closing sampai dengan 354 tadi pagi tadi di jam 2-an itu sudah saya info sebenarnya dari pagi ya kalau PP bakal naik apa Budi nah santai ya masuk di berapa 323 24 Kenapa karena dia sudah tutup gap di bawah tadi di kisaran harga 318 Alhamdulillah hari ini PMP kalau yang ambil dari harga saya rekom ya itu sudah main di 8 persenan ya tinggal kawal aja ya buat kawan-kawan semua hari ini kemarin juga saya menginfokan adalah Meta nah ini Meta ya kemarin kita ingin info tapi nggak tahunya langsung turun waduh banyak yang kecewa ya terhadap Meta tapi Alhamdulillah sebenarnya dari eh suatu hal yang nggak bagus kita ada momen untuk ambil lagi terkadang memang kita beli tapi ada hal lah yang membuat kita belinya mungkin terlalu mahal ya makanya tak bantu serop yuk di 220 Alhamdulillah Meta hari ini tertinggi sampai dengan 238 dan ini masih sebenarnya masih berpulang naik ya untuk Meta nanti kita akan analisa kembali untuk Meta nah buat kawan-kawan semua kalau kawan-kawan mau bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham itu bisa kawan-kawan ya di 0896 123 31428 dan eh eh undangannya ada di deskripsi untuk keluarga untuk sobat Oke Saham nah di keluarga Oke Saham kita ada bantuan bot Oke Saham dan ini sangat-sangat mudah dan juga enak untuk trading ya dengan menggunakan bot Oke Saham kenapa yuk kita coba langsung praktek ya untuk bot Oke Saham kita akan analisa dulu yang pertama adalah PMMP Oke analisa PMMP dan ini adalah salah satu rekomendasi saya juga ya tadi pagi sudah saya bahas PMMP dan alasannya apa sih saya rekomendasi PMMP dari tadi pagi itu sebenarnya di keluarga Oke Saham saya sudah bahas ya untuk PMMP karena PMMP ini ini ketika kenaikan pertama di minggu pertama ya nih saya nih nih kita bongkar broker summary ketika dia naik pertama kali di tanggal 20 20 berapa ya 23 kalau nggak salah itu kita bongkar broker summary nah ketika dia pertama naik 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 lalu ini itu bahwa ada bandar yang lagi nyangkut itu di harga 400an nah makanya tadi pagi ketika kita rekom itu kan sudah mendekati gap kan saya sudah info potensi tutup gap di bawah untuk PMMP makanya kita akan kawal PMMP di harga situ nah dari harga tutup gap kan diada di ada kisaran 318-an 316-318 itu dengan harga bandar di harga 400an itu cukup jauh makanya kita berani untuk spekulasi PMMP di merah karena kebetulan sekali PMMP juga masih dikategorikan saham yang uptrend kenapa kalau kita melihat ini memang PMMP ini sudah turun cukup lumayan kalau dari 400an ke 300an tapi kalau kita melihat dari garis moving average PMMP ini masih dikategorikan saham uptrend makanya dia masih bertahan ya di atas garis kuning saya dan bertahan di atas MA200 makanya kita berani ini spekulasi PMMP di harga bawah ada spekulasi dia karena sudah mendekati dari gap dia di bawah semoga aja mantul dan kebetul sekali ketika dia turun untuk tutup gap lalu dia mantul mendekati closing Alhamdulillah ya ini tinggal kita kawal untuk saat ini kan ketika dia naik ketika dia turun ini tidak ada volume ya turun volume makanya saya sih berani ya di sini bandar detektornya makanya ya sekitar katakan ini masih ada nyangkut ya di atas karena ini bandar detektornya masih dikategorikan uptrend untuk hari ini ada akumulasi cukup lumayan ya untuk PMMP walaupun di net 5D nya negatif kenapa ya sudah turun cukup dalam ya dari 450an ke 328an ya tadi itu cukup gede loh makanya wajar net 5D nya negatif untuk saat ini saya masih masih oke ya kita akan melihat dari cat 5 menitannya seperti apa PMMP tuh nah PMMP disini ketika mendekati di atas jam 3 itu mulai ada kekuatan volume beli disitu tandanya ini kan kita kalau di keluarga oke sama kalau kawan-kawan trading atau kawan-kawan yang masih pemula kan kawan-kawan harus melihat indikator apa sih yang paling powerful untuk menganalisa nah kalau saya tetap ya indikator paling powerful adalah volume ketika ada terlihat ada volume buy yang cukup gede apalagi ada peningkatan volume ya itu kan selama 3 candle itu ada peningkatan peningkatan itu ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan untuk saat ini PMMP masih saya rekomendasikan semoga aja bisa terus melaju kenapa karena ada ada broker yang nyangkut di harga 400an kalau dia averaging di bawah ketika memang dia yang ngebandarin ya dari harga 300, 18, 320, 320, 330 lah bahasanya sekarang udah 352 ya kemungkinan ada kemungkinan harga dia sekarang kita akan buka bongkar lagi harganya sudah ada di harga berapa untuk PMMP menurut saya sih masih potensi untuk melanjutkan kenaikannya untuk PMMP dengan stop loss disini stop lossnya kita ambilkan harga stop loss dekat di 340 ya 350 itu di harga berapa nah ini adalah garis moving average dari MA5 ya dari time frame 5 menit disini jadi gak usah jauh jauh kalau seandainya kawan-kawan ambil minus 3% dari harga kawan-kawan beli itu kawan-kawan bisa buang kenapa karena biasanya kalau seandainya minus lebih dari 3% dari portfolio kawan-kawan itu psikologis kawan-kawan sudah terganggu kecuali kawan-kawan memang peryakin dan memang saham itu masih uptrend dan kawan-kawan masih punya power untuk averaging di bawah tapi kalau seandainya kawan-kawan tidak ada kekuatan untuk averaging lebih baik kalau minus 3% buang nah ya tapi saya sih masih menyarankan masih oke sih PMMP nah kemarin kan kita merekomendasikan Meta nah seperti apa Meta hari ini saya kemarin sudah rekomendasi Meta kalau serok di 220 ya dan Alhamdulillah hari ini ya sudah cuan ya kalau saya tinggal kawal aja ini Meta nah untuk saat ini kenapa Meta kemarin saya rekomendasikan di 220 karena itu adalah dari moving average MA20 ya MA20 makanya saya coba untuk averaging dan memang bener apa ya menurut saya simpulanya masih bagus ya kenapa Meta ini juga dia punya history turun di bawah MA50 lalu dia mantul kalau seandainya di MA20 ini dia besok hari ini kemari turun saya akan tunggu dia untuk averaging lagi di bawah sini itu adalah cara untuk trading makanya kita harus punya atur nafas jadi jangan sekali beli langsung all in atau langsung HK dengan satu harga itu seperti itu kalau kita memang sudah paham dengan pola saham tersebut sebenarnya aman-aman aja sih untuk Meta sebenarnya memang masih agak was-was sih masih want-was kenapa? karena volume hari ini tidak terlalu besar nah kita akan kawal takutnya besok akan koreksi untuk Meta tapi menurut saya masih oke ya ini akumulasinya untuk hari ini cukup bagus ya nah kita kawal aja Meta menurut saya sih masih potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk Meta ya nah ada beberapa saham yang masuk pantauan saya dan saham tersebut dikategorikan oh ada yang ini ya apa? hari ini koreksi ya terakhir deh kita lihat dulu yang hari ini lagi rame itu adalah BRPT nah BRPT BRPT kalau statusnya melihat dari sini memang dia mantul dari MA200 dan ini memang ditunggu-tunggu dari banyak pihak ya untuk BRPT karena brand anak usahanya juga sudah naik menjadi market cap lumayan paling gede ya mengalahkan dari apa market cap saham-saham lain yang gede-gede juga nah untuk BRPT hari ini sudah mantul dengan volume tuh akumulasinya juga cukup gede ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan untuk BRPT nah kalau kita menggambarkan disini ini ada pola ya untuk BRPT untuk BRPT nah apakah dia akan kuat untuk breakout besok kalau sana breakout cukup menarik sekali ya tuh dia breakout potensi sekali untuk BRPT untuk melanjutkan kenaikan kawal aja BRPT ini masih menarik sekali untuk kawan-kawan perhatikan nah kita lihat dari chart 5 menitannya juga ada volume masuk disitu ya makanya kawan-kawan seharusnya cukup oke deh disini tuh BRPT ya ini masih ada volume masuk jadi kawan-kawan bisa cicil-cicil aja BRPT ini salah satu saham yang juga menurut saya sih menarik jadi beli saham juga kawan-kawan harus tahu mana saham-saham yang oke selama saham tersebut masih dikategorikan uptrend aman nah salah satu saham yang bisa dikatakan bukan gorengan lah kata saya ya itu ada dan juga koreksi sedang koreksi sehat itu adalah HMSP nah ini bisa kawan-kawan lirik ya HMSP nah kenapa ini sebenarnya sudah saya rekomendasi tadi pagi untuk HMSP dan HMSP ini ini koreksi sehat kalau saya katakan ini kan hari ini setelah dia kemarin itu mengalami kenaikan cukup sinikifikan dikarenakan juga saya melihat ada ada potensi laba yang cukup menarik ya dari HMSP dan HMSP ini sudah ketinggalan jauh ya sama WIM ya WIM sekarang sudah main di 3500an padahal tadinya di harganya masih di bawah HMSP ya dan HMSP masih di bawah 1000 dengan laba yang naik signifikan ya menurut saya sih ada resist di MA200 nih kawan-kawan perhatikan kalau HMSP bisa jebol di atas MA200 saya akan menambah muatan ya untuk HMSP nah HMSP itu MA200 sudah ada di harga 940an nah jadi kalau itu bisa breakout dia potensi untuk terus ke 1000 lebih ya itu buat kawan-kawan semua ini masih koreksi sehat untuk HMSP kenapa ketika di koreksi volumenya tidak terlalu besar di situ dan akumulasinya juga masih cukup gede ya tuh akumulasinya cukup gede jadi menurut saya HMSP masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dengan stop loss kalau kawan-kawan yang tipikal stop loss juga mau ambil pusing ya kalau sedia jebol dari 895 895 di closing buang muatan deh ini tapi ini bukan saham yang gorengan jadi yang bisa tiba-tiba langsung turun langsung drop 10-20% ya enggak menurut saya jadi bagi tipikal yang low risk saya meremedesikan HMSP apalagi kalau dia bisa jebol dari MA200 wah ini cukup menarik buat tambah muatan lalu ya target kita tinggal menuju target ke di atas 1000 sih harapannya ya kita akan melihat HMSP di 5 menitannya tuh hari ini turun tanpa volume sih menurut saya masih bertahan ya tuh MA200 di chart 5 menit ada di harga 890 jadi sebenarnya cukup menarik dan jadikan 890 itu sebagai stop loss kalau seandainya cross di bawah itu ya enggak menarik tapi bagi yang low risk saya menyarankan ini HMSP bagi pecinta yang agak-agak gorengan saya merekomendasikan RTE ini juga salah satu saham yang hari ini turun tanpa volume nah kenapa nih kalau bisa perhatikan ini mungkin ada berpotensi untuk KPN handle ya untuk RTK ini cap lalu disini handle disitu dan dia bertahan tuh dari areanya di atas 410 tuh bertahan ya ini dia punya resist disini yaitu 410 dan hari ini closing disitu jadi menurut saya sih ini salam uptrend yang cukup menarik buat kalian perhatikan akumulasi masih ada walaupun hari ini koreksi lagi koreksi tapi net volume dan 5D nya masih bagus jadi menurut saya sih ada potensi untuk RTK besok akan jalan kita lihat RTK 5 menitan tuh masih bagus sih disini ada volume masuk disini ada volume masuk ya jadi menurut saya sih RTK bisa kawan-kawan perhatikan bagi pecinta yang medium risk lah bahasanya kalau yang high risk ada juga saya bisa sih ada rekomendasi saya cuman menurut saya sih sudah beberapa saham yang saya rekomendasikan tetap ya ini di analisa kembali mana yang cocok dengan analisa kawan-kawan masuk tapi kalau menurut kawan-kawan apa yang saya rekomendasikan dan saya analisa simple memang ala oke saham seperti ini ya analisa simple dengan hanya menggunakan garis trend MOV average dan volume cocok dengan kawan-kawan ya bisa ikutin ya oke saham oke ini ya dengan stop loss di 390an menurut saya menurut saya besok ada potensi untuk naik ya untuk RTK ya menurut saya nah itu aja buat kawan-kawan semua semoga menjadi trader yang semangat memang IISG di bulan Oktober November ini bulan depan ya biasanya sih masih berdarah-darah ya sebelum nanti mendekati November akhir biasanya itu mulai ada window dressing ya biasanya sudah mulai mengangkat lagi nah ini kan IISG lagi turun-turunnya nih nah sebenarnya sih sudah ada area untuk IISG untuk kenaikannya penurunnya sampai berapa tinggal kita kawal aja kita tidak ikutin IISG tapi kita mengikuti saham yang kita pantau jadi jangan sayang-sayang apabila memang trend sudah patah tapi kalau kawan-kawan masih punya power dan kawan-kawan percaya saham itu bagus ya tinggal averaging di bawah oke itu aja buat kawan-kawan semua terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Tidak